Intro Kita meralih ke informasi selanjutnya Laka Lantas Maut kembali terjadi Kali ini di Jalan Marta Dinata Kelurahan Mekarsari Balikpapan Tengah Penumpang motor tewas dengan luka di kepala Saat lantas peresta Balikpapan Melakukan olah TKP di kawasan Laka Lantas Maut yang menewaskan Satu penumpang motor pada kamis malam Dari hasil olah TKP Pengendara motor yang dikemudikan AH 16 tahun yang berboncengan Dengan AP 14 tahun Melintas di Jalan RE Marta Dinata Menuju Puskip tanpa menggunakan helm Setibanya di tikungan Pengendara motor yang melaju dengan kencang Tiba-tiba kehilangan keseimbangan Yang membuat motor keluar Dari jalurnya dan terjatuh Tak berselang lama dari arah Berlawanan melintas minibus Motor yang dikemudikan AH pun Berbenturan dengan minibus yang Dikemudikan Faisal AH yang terlepas dari kendaraan selamat Sementara AP yang mengalami luka di kepala Sempat dievakuasi ke RSKD Namun naas nyawa AP tak terselamatkan Kecelakaan mata Dinata ini telah jadi kecelakaan Antara sepeda motor atau R2 Dengan terlibat jika kendaraan R4 Kederaan Lipina ini di belakang ini Warna putih Dimana pada kejadiannya tersebut Pada pukul 18.00 Wita sebelum lah krib ya Jadi kendaraan sepeda motor ini Dari arah Kecamatan Kecamatan ya Dari arah kecamatan Mengarah ke Puskip Puskip ya Mengendarai cukup Laju Sehingga pada saat ketikungan ini Terjadi uling Dan terjatuh Jadi terjatuh duluan Namun si pengemudi ini Terpisah dengan kendaraannya Jadi si pengemudinya sempat Terjatuh duluan Namun penumpangnya Dia seperti Seolah-olah mengket dengan kendaraannya Dia terseret Pada saat itu terseret Ke lajur Arah berlawanan Sehingga membentur Kendaraan Roda Empat Grandi Vina ini Pada saat kejadian Si pengemudi sendiri Mengalami ruka-ruka ringan Namun yang dibunceng Yang dibunceng ini Si AP AP ya 14 tahun Yang pengemudinya 16 tahun Itu sempat didarikan Ke rumah sakit Si yang dibunceng Namun pada saat Pukul 20.00 Dari pihak rumah sakit Ternyata kan meninggal dunia Waktu pas abang Kejadian itu Ya ini Itu saya lihat Ada botor Tiga dari atas Seperti Kalau kondisinya Saya lihat Banyak yang lihat Balapan Oh gitu Jadi posisinya itu Pas di tikungan ini Pas mereka Posisinya bertiga Berjajar Cuma yang korban ini Paling luar Paling Paling setanah Tapi dia sudah lewat Jalur Marka Karena di luar Saya datang dari atas Jadi dia apa Paket Mencoba untuk masuk ke Jarunya lagi Tapi ban belakangnya Sudah Baru Sudah siap kan belakangnya Jadi terjatuh duluan Apa Jatuh Lemparlah mereka Nah kebetulan yang Jatuhan itu Tidak ada yang pakai Helm satu tun Itu bergoncengan pak Bergoncengan Cowok-cewek Cowok-cowok Saat ini Pengemudi mobil Dan pengendara motor Yang selamat Tengah diamankan Kemako Satlantas Poresta Balikpapan Untuk dimintai Keterangan lebih lanjut Dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Demikian Kaltim update kali ini Informasi lainnya dapat Anda Simak melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube Dan fanpage facebook Kaltim TV Untuk bisa mencegah penularan Covid-19 Terapkan physical distancing Selalu menjaga kebersihan tangan Dan gunakan masker yang tepat Saya Rosmi Rahma Pemiru undur diri Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton